Halo teman-teman, salam jumpa lagi di channel Lehman English Solution. Pagi, siang, sore atau malam ini, langsung kita fokus ya teman-teman. Fokus listening program. Atau kalau saya baca lagi ini, ini adalah cara belajar bahasa Inggris yang selama ini dicari dan ditunggu. Listening program. Dengan panduan latihan yang mudah dan santai, percakapan cepat berkembang, dua bulan pasti lancar, charge is choose. Saya berani mengatakan ini teman-teman, karena program ini betul-betul anti gagal. Sekali lagi saya harus narasikan ini betul-betul anti gagal. Kenapa anti gagal? Fokus belajar ngomong. Jadi programnya itu fokus belajar ngomong, fokus belajar berdialog, belajar berbicara, belajar bercakap-cakap, dan latihan percakapan. Jadi bukan latihan menghafal kata-perkata atau pilihan kata. Ini bukan program saya teman-teman. Program saya adalah langsung belajar berdialog. Kalau menghafal satu kata kan seperti ini nih, mohon maaf teman-teman, ini fakta di lapangan ya. Apa ya bahasa Inggrisnya dinosaurus? Oh dinosaurus bahasa Inggrisnya dinosaur. Oh iya makasih. Kalau bahasa Inggrisnya selingkuhan apa ya? Oh selingkuhan bahasa Inggrisnya deviation. Oh gitu, udah makasih. Itu namanya menghafal kata-perkata. Bukan latihan ngobrol. Sah. Siapapun boleh latihan seperti itu. Karena memang belajar bahasa Inggris tidak ada larangan. Tidak ada tilang. Tidak didenda lah gitu. Boleh belajar begitu. Bahkan kita ngomong salah sedikit, salah semua aja boleh kok. Kan sering kita, saya sering denger kan kalau di dialog selama ini kan. What? What, what? Oke. There is use, there is use. Yes, there is use. Where, where, where to buying? Maksudnya where did you buy gitu. Over there. Oh thank you, thank you. Jadi ngomong thank you aja sampai lima kali kadang-kadang. Nah ini mohon maaf teman-teman. Itu fakta di lapangan. Jadi kalau bahasa Inggris seperti itu, ya mohon maaf lagi nih. Gak gampang berkembang alias sulit berkembang. Karena kan gak standar SPOK. Jadi program saya fokus belajar ngomong. Kayak lagi ini. Yang dimaksud belajar ngomong ini teman-teman nih. Nah ini kan belajar ngomong ini. Someone in the front of the door. Jadi it's him dari someone in front of the gate. Nah ini kan belajar ngomong. Oke ya. Jadi fokusnya kesini teman-teman. Nah saya mulai dari ilustrasi dialogue. Ilustrasi dialogue ini selalu dipandu oleh empat tensis ini teman-teman. Pasten warnanya pink. Presenten warnanya kuning. Presenten warnanya biru. Future warnanya coklat. Ini udah internasional. Ya saya harus menginformasikan ini. Jadi program saya ini emang standar internasional. SP, SPO, SPOK. Bahasa Inggris itu satu teman-teman. Bukan dua, bukan tiga. Ini sering saya kali ulang-ulang. Terutama bagi peminat pemula atau beginners. Ya. Jadi ini bahasa Inggrisnya lebih bagus ya. Enggak ada bahasa Inggris lebih bagus itu. Sama. Karena dua-duanya menggunakan tensis. Satu British pakai tensis juga. Satu Amerikan pakai British juga. Oke teman-teman saya langsung aja nih. Jadi judulnya ini. Someone in front of the door. Jadi pertama saya baca. Kemudian yang kedua. Nanti dengan terjemahan. Saya akan informasikan. Dia dalam dialog yang sependek ini. Atau dikit lah katakanlah. Dia tensisnya tuh. Ada semua. Kalau kuning kan presenten tuh. Kalau pink kan pasten. Ini nonverbal. Kalau coklat future. Kalau biru present provok. Itu. Oke. Biar gak penasaran saya akan. Ini terutama bagi pemula ya. Yang baru pertama kali menyimak program saya ini. Ya. Kalau memang baru pertama kali. Jangan kesini dulu. Ini kan ilustrasi aja teman-teman. Membuktikan. Kalau dalam dialog percakapan tuh. Menggunakan kalimat dan waktu. Itu. Ya. Gak bisa kita menghindar dari situ. Menghindarkan apa? Senten dan tensis. Itu. Ini. Senten dan tensis ini. Oke. Saya mulai. Ini ceritanya si Bus. Sama si Rooney ini. Lagi dialog. Ini. Ini manager. Ini supirnya lah. Katakan lagi. It seems. There is someone in the front of the gate. I don't know. Just a minute. I will sit there. There is someone Mr. Bus. Was a man or woman there? Someone was a man. Go out. And ask him what he wants. Alright. I'm going out to meet him. In twenty second. He has gone back. Next Mr. Bus. How did he come home back? I'm sorry Mr. Bus. I didn't see by what he came home back. By the way. What was the color of his dress? I thought that he got blue and white uniform. Did he? Well now I have recognized him. That he is one of our old customers. That's the point Mr. Bus. Itu. Dialognya gak ada dua menit nih teman-teman. Kita bahas nih. Biar gak penasaran teman-teman nih. It seems there is someone in the front of the gate. Kalau bahasa gaulnya gini. Tuh kayaknya ada orang tuh di pintu gerbang. Itu. Bahasa gaulnya gitu. Kalau bahasa harapnya. Kelihatannya. Ada seseorang di depan pintu gerbang. Si supirnya bilang gini. I don't know. Tuh present then lagi. I don't know. Just a minute. Sebentar. Sebentar Mr. Bus. I will sit there. Oh yes someone Mr. Bus. Oh yes yes. Iya bener ada orang Pak Bus. Gitu. Terus dijawab. Nah liat. Ini pakai wheel. Ini udah pakai wash. Wash man or woman there tuh. Kalau bahasa gaulnya. Cowok atau cewek yang di pintu gerbang gitu. Someone was a man. Oh cowok Pak Bus tuh. Cowok Mr. Bus gitu. Pakai wash. Kenapa pakai wash. Dia pasten ini nonverbal. Nanti kalau udah familiar dengan ini tau. Kenapa wash. Ini saya jelaskan nanti di konten yang lain. Ini kan sekedar bukti lihat. Jadi ngomong dari sini ke sini aja udah. Present then. Future. Pasten nonverbal. Jadi ga bisa temen-temen menghindar dari tensis. Ga bisa. Ini bahasa Inggris yang dipakai oleh para wartawan. Para jurnalis yang formal itu. Rosiana Silalahi. Desi Anwar. Najwa Siha. Pakai ini bahasa Inggrisnya teman-teman. Ga ada lagi bahasa Inggrisnya cuma satu. Tidak teruskan ya. Someone was a man. Cowok Pak. Pak Bus gitu. Terus diperintahkan lagi. Go out and ask him what he want. Udah kamu keluar ya. Dia minta apa sih gitu. Mau ngapain gitu kalau bahasa gaulnya. Alright. I'm going out to meet him. Baik. Pak Bus sayang keluar. In 22nd. He has gone back. Mr. Bus katanya. Udah ga ada pak tuh. Udah ga adanya pake person perfect. Waktu disini alright. Pake future. Coba liat tuh. Ini paragraf segini. Empat tensis tuh. Ada present tense. Ada past tense. Ada person perfect. Ada future. Gimana coba. Kalau mau ngomong lancar bahasa Inggris. Tapi ga mengenal tensis. Gimana coba. Gak bisa temen-temen menghindar. Gak bisa. Kan ada tuh sering berdebat. Sering. Bodoh amat. Mau salah kemau gak. Yang penting gue bisa ngomong. Ya ga apa-apa. Belajar bahasa Inggris tadi udah disinggung. Tidak ada larangan. Mau salah semua. Mau salah dikit. Salah banyak. Boleh. Tapi fakta di lapangan. Sulit berkembang. Itu yang penting. Jadi saya hadir disini. Gimana sih. Bahasa Inggris. Bisa cepat berkembang. Dan cepat lancar. Bayangin ya. Mohon maaf ya teman-teman. Dari usia kepala atuk. Ini sekarang udah mau tuju nih. Itu. Itu aja bahasa Inggrisnya. Ya kan. What is your name. Where do you live. How old are you. Kan begitu. Coba sekarang. Bervariasi nih udah. How did he come home back to. Gimana dia naik. Apa dia pulang tuh. Pake past 10. I'm sorry Mr. Bush. I didn't see. Maaf pak. Saya gak liat dia pulang naik apa gitu. By what he came home back. Pake past 10 lagi. Disini present 10. Bukan present 10. Maksudnya past 10 pertanyaan. Jadi tiga baris ini past 10. I'm sorry. I'm sorry nya present 10. I'm sorry pak Bush. I didn't see. By what he came home back. Saya gak ngeliat dia pulang naik apa gitu. By the way. What was the color of his dress. Tapi ngomong-ngomong bajunya apa tuh warnanya. Gitu. Ini kan bahasa sehari-hari di kantor kan ini. Katanya teman-teman mau belajar ngomong. Ini kan belajar ngomong nih sehari-hari. Ngomong-ngomong pake baju apa tadi. I thought that tuh di Jawa past 10. Bacanya disini I thought. Bukan I think. I thought that he got blue and white uniform. Saya pikir pak. Tadi dia pake baju seragam biru putih tuh. I thought that he got blue and white uniform. Did he? Oh ya. Dia bilang mbak. Orang boleh sampe. Manajernya bilang did he? Kata did he disini. Kenapa pake did? Pasti dia. Acuannya kesini. Begitu teman-teman. Oh ya. Well now I have recognized him. That he is one of our customers. That's the point Mr. Bush tuh. Oh saya sekarang udah kenal dia deh. Dia tuh kalau gak salah salah satu pelanggan kita tuh. Itu poinnya Pak Bush tuh. Jadi saya ngomong begini. I have recognized to person perfect. Jadi dalam dua baris ini berubah tenses. Dari past 10 ke person perfect. Gimana nih coba kalau kita gak kenal sama sekali. Mohon maaf teman-teman. Ya paling nanti ya mohon maaf. Why do you love me lagi? Nanti kan yang keluar gitu. Ya jadi saya. Sengaja nih saya menekanannya seperti itu. Tenses dan waktu. Terbukti ya. Dalam dialog sependek ini. Kalau dibaca cepet nih kayak orang bule nih. Ya liat ya. Saya baca cepet gini. It seemed there is someone in front of the gate. I don't know. Just a minute. I will see there. There's someone Mr. Bush. Was man or woman there? Someone was a man. Go out and ask him what he wants. All right. I'm going out to meet him. In 20 seconds. He has gone back. How did he come home back? I'm sorry Mr. Bush. I didn't see by what he came home back. By the way. What was the color of his dress? I thought that he got blue and white uniform. Did he? Well now I have recognized him. That he is one of our old customers. That's the point Mr. Bush. Mana coba. Gak sampai dua menit teman-teman. Itu saya tuh. Bukan orang bule. Ya. Tapi kalau orang bule yang baca kan lo tambah cepet lagi. Wajar kan orang yang punya bahasa. Ngomongin juga dari orok. Ya gak? Gitu. Jadi jangan disalahin bahasa Inggris ya teman-teman. Apa kuncinya? Berlatih. Gak ada maturit terbaik bahasa Inggris itu. Saya juga kalau ditanya bingung kok. Bang. Minta maturit terbaik bang. Saya bayar satu juta sejam. Saya balik tanya. Itu terbaik tuh kayak apa? Coba kasih tau deh kalau ada saya yang belajar gitu. Inggris. Yang ada apa teman-teman? Belajar semangat kemauan. Maksudnya latihan. Dengan semangat kemauan berlatih. Itu. Itu kuncinya disitu. Metode yang gak pakai metode deh. Ini coba deh. Dilatih berulang-ulang nih teman-teman. Dengerin lagi. Dengerin lagi. Dengerin lagi. Jadi program saya ini listening program. Ya listening program. Mau sambil jongkok kek. Iya gak? Mau sambil makan kek. Sambil merumpi. Sambil camping. Bisa dengerin ini. Sambil tiduran kek. Bisa ini. Santai aja. Kasarnya nih teman-teman. Kalau mau. Mau memang serius ya. Serius ya. Serius lebih santai. Dengerin ini aja coba deh. Seminggu aja dengerin ini. Coba lihat nanti apa yang terjadi. Ya coba lihat perubahan-perubahan. Akan tahu. Oh begini tuh bahasa Inggris. Itu kuncinya disitu. Nanti bisa mengenal was. Apa ini was. Nah bagi teman-teman yang baru aja kali. Pertama kali menyimak. Sebaiknya simak. Video konten 1A. Perdana ya. Perdana 1A. Perdana 2A. Itu sampai 10. Sampai 15 juga gak apa-apa. Jangan nanti 1 sampai 5. Udah cari yang lain. Bingung nanti. Programnya disalahin. Bingung gue. Apaan nih gini-gini. Nah jadi bingung. Coba deh diurut. Jangan kesini. Ini kan cuma membuktikan bahwa dialog saya ini pakai kalimat dan waktu. Itu teman-teman. Ya kan terbukti ini. Saya akan buat contoh lagi yang satu nih. Dialog nih teman-teman. Nah ini. Ini juga bukti juga tuh. Tensisnya lihat tuh. Lengkap. Gini bahasa Inggris ini. Ini bahasa Inggrisnya yang mengomong nih sama Kim Jong Un nih. Ya ini bahasa Inggrisnya. Mengomong sama siapa coba. Mbak Biden. Ya ini bahasa Inggrisnya. Siapa David Beckham. Ya ini. Penyanyi terkenal lu. Ya ini bahasa Inggrisnya. Cuma konteksnya yang berbeda. Gitu. Bahasa Inggris itu satu teman-teman. Maksud saya begini. Nanti teman-teman akan tahu bedanya tuh antara British dan Amerika. Kan yang punya orang Inggris ini. Kuat kan dia. Yang lain kan cuma ngikutin. Kita belajar misalnya di London. Ya ini bahasa Inggrisnya. Kemudian mana lagi coba. Pakai tubi. Ya kan. Ini mohon maaf. Jadi kalau saya bilang. Di program saya itu saya bilang begini. Kalau ada yang bilang. Ini lebih bagus. Ini lebih jelek. Itu. Hoke. Saya berani menerjemahkan. Wak. Itu. Bayangin lho. Bertahun-tahun ngomong wak aja. Lho kalau gak pakai bahasa Inggris ini kampungan lho. Siapa bilang. Gak ada bahasa Inggris kampungan. Bahasa Inggris itu satu. Bahasa Inggris ini lebih bonafit. Siapa bilang. Gak ada bahasa Inggris lebih bonafit. Bahasa Inggris ini lebih halus. Emangnya terigu lebih halus. Gak ada teman-teman. Artinya nanti teman-teman tahu sendiri bedanya tuh. Bedanya cuma di got sama. Ya tahu deh nanti bedanya gak usah dibahas gitu ya. Nih sekarang kita baca lagi nih. The keys of the car. Kunci mobil tuh. Temanya sederhana. Cuma kunci mobil judulnya coba. Ini kan katanya mau ngomong teman-teman. Gue mau ngomong belajar lagi. Ini sehari-hari aja. Ini sehari-hari. Mau yang mana lagi coba. Si Larry sama si Aziz lagi ngomong nih. Si Larry ya manajer lah. Si Aziz supirnya lah katanya gitu. I'm looking for some keys of car and I have just put it down here near the face. Did you see them? Yes. I saw your son took the keys then he came out playing with his young sister in the yard. Okay. I'm going to take them in a second. Well he has just put them on the top dryer. Please take them right away. We are going to leave soon. Alright. I'm going to be back. I'll be back soon. Selesai. Gak ada satu menit. Coba lihat. Kita bahas nih. I'm looking for some keys of car and I have just put it down here near the face. Did you see them? Berapa tenses yang muncul disini teman-teman. Ini person continuous. Ini ada I am nya ada to be nya ada. Makanya saya kasih merah gini. Jalan sebentar kesini I have just put person perfect. I have just put it down here tuh. Soal bacaan gak perlu sama. Gak perlu pengen sempurna kayak orang bule. Itu hoak juga itu. Lu kalau bahasa-bahasa Inggris kalau yang ngajar harus orang bule ya. Kalau gak bule itu ampungan siapa bilang. Justru kalau mau belajar bahasa Inggris itu pertama harus pengajarnya lokal. Bukan orang bule. Seorang orang bule ngomongnya gimana coba. Mohon maaf ya teman-teman. Saya bukan membela diri nih. Kalau mengajar lokal kan dijelaskan dulu nih. Ini tuh. Dijelaskan dulu intinya. Kalau dia kan ngomong ngecepert gitu. Gimana mau ngerti kita. Ya kan. I'm looking for some keys. Bisa aja dia ngomong begitu. Ya kan. Kalau orang bule kan ngajarnya begitu. This is the first time that you have to understand. The first of the subject is. Kan ngomongnya begitu. Pagi pemula masa ngerti. Cuma manggut-manggut aja pura-pura. Yes. Yes. Padahal dalam batinnya ngomong apaan sih bule. Kan begitu. Mohon maaf teman-teman. Ya kan. Keluar dari tempat khusus. Oh keren. But bukunya mengkilat ya gak. Begitu pulang di rumah. Yang dapet apa. Mohon maaf teman-teman. What is your name? Where do you live? Lagi-lagi begitu dapetnya. Tapi begitu ditanya coba sih. Lo inggriskan nih coba nih. Gue nanti malam mau apel lah. Booking gue nih. Nah coba inggriskan. Gak jalan. Karena gak pake. Gak pake. Bagaimana cara menyusun. Kalau begini dia bisa nih. Coba nyusun ya. Kenapa kamu mencintai aku? Coba inggriskan. Oh bisa langsung. Why do you love me? Kan begitu. Coba kalau dibeginin. Coba inggriskan ya. Mana yang bener nih. 100 kali 2. 200 apa 199. Coba inggriskan. Gak jalan. Karena gak punya dasar teman-teman. Mohon maaf. Jadi mulai sekarang teman-teman. Harus move on. Lupakan masa lalu. Jangan saling ngeledek. Jangan saling nyacat. Belum-belum udah dicacat. Apaan nih? Ampungan loh. Gimana nih coba? Lu kursus dimana loh? Gak usah udah berhenti aja coba. Orang mau kursus disekak langsung. Coba. Kan gak jalan jadinya. Udah lagi semangat. Lu pake bahasa isi yang mana loh? Yang ini. Oh gak jadi tuh. Ditolak lu ke lamar kerja. Siapa bilang? Gak mungkin teman-teman lamar kerja ditolak. Hanya gara-gara British sama Amerika. Gak ada itu. Wak. Sekali lagi tuh. Gak mungkin ditanya. Oke. Coba. Bapak. Anda pake bahasa inggris yang mana? Yang ini bos. Oh gak. Sorry. Sorry. Gak mungkin begitu. Bahasa inggris itu satu. Yang ini dari London. Ya ini. Oke ya. Tuan-tuan. Nah. Saya lagi. Baca lagi sini. I'm looking for something. Pake person continuous. Disini pake person perfect. Disini pake pasten tuh. Did you see them tuh? Pasten. Apakah kamu liat? Kalo digaulin bahasa gol gini. Saya lagi cari kunci mobil nih. Saya baru aja naruh disini deket pot bunga. Lu liat gak? Kalo bahasa gaulnya begitu. Bahasa inggrisnya ini. I'm looking for some keys of car. And I have just put it downhill. Near the face. Did you see them? Bahasa inggrisnya itu. Terjemahnya tadi. Saya lagi cari kunci nih mas. Kalo bahasa di Jawa Timur. Tadi saya taruh sini. Ini deket pot bunga. Lu liat tadi. Tuh. Kalo begitu terus dia bilang gini. Yes. I saw your son took the keys. Then he came out playing with his young sister in the yard. Iya pak. Tadi saya liat. Anak. Bapak yang laki-laki tadi main sama adiknya tuh di halaman. Bawa kunci mobil. Gitu. Pake pasten. Ada took. Ada came. Ada saw. Begitu. Kenapa ini playing kuning? Karena dia pertanyaan. Gitu. Oke. I'm going to. Nah. Kata oke. Present time. Disini. Future. Warna coklat. Iya pak. Saya mau liat. Kesana pak. Oh yang ngomong si Larry di bosnya. Oke. I'm going to take them. Saya ambil sendiri aja kuncinya. Terus dia balik lagi. Oh. Putra saya udah naruh katanya di atas laci tuh. Udah ambil sekarang ya. Kuncinya kita berangkat sekarang. Tuh bosnya bilang begitu. Baik pak. Saya akan kembali tuh. Alright. I'm gonna be back tuh. Masih inget kan. Gonna be. Gonna be gitu kan. Bahasa Inggris tuh. Bahasa Inggris ini. Informal. I'm gonna be back tuh. Ini asal katanya. I'm going to be back. I'll be back soon ya. Asal katanya. I will be back soon. Aslinya begitu. Gitu teman-teman. Jadi. Coba perhatikan. Dialog sependek ini. Tensisnya empat. Bukan nakut-nakutin. Bukan. Ya begini. Ini fakta ini. Gak bisa teman-teman menghindar dari sini. Kalau banyak. Misalnya banyak keluhan. Biarin aja. Yang penting gue bisa ngerti ngomongan bule. Ya gak apa-apa. Tapi. Majunya sulit teman-teman. Berkembangnya gak bisa. Coba deh teman-teman. Mulai sekarang. Lihat ya. Perdana 1A. Itu teman-teman. Oke ya. Saya kira itu lagi. Nah. Saya kira itu dulu deh teman-teman. Ini cukup pendek. Cukup panjang nih. Nah. Bagi teman-teman yang baru kali. Pertama kali minimal. Sekali lagi. Lihat di perdana 1A. Kalau misalnya teman-teman tertarik nih. Satu kelompok atau grup. Bisa nilpun. Ada nomor tipeon saya disitu. Mau kursus misalnya privat atau gimana. Silahkan ditipun. Saya siap datang. Saya jamin deh. Pasti berhasil teman-teman. Pasti berhasil gitu. Oke. Thank you very much for join this program. And see you. Bye-bye. Assalamualaikum.